KELOKAN DALAM JAJARAN MANGRUF DAN NIPAH Menyelami Gua Bawah Lalu Bersendagurau bersama keramahan desa wisata Bersama Minati Rohanta, inilah Butong, Negeri Seripu Pentek Kabupaten Buton Sulawesi Tenggara tak hanya dikenal sebagai penghasil asfal saja Daya tarik wisatanya pun tak kalah memukau Dimulai dari sejarah Pulau ini memiliki benteng keraton Buton dari masa kesultanan terdahulu Dari titik saya berada ini, travelers akan merasakan pesona matahari terbit yang menghangatkan Serta dapat melihat pemandangan kota hingga selat pulau antara Buton dengan Muna Dengan luas 23,3 hektare Inilah benteng terluas di dunia Dan mendapatkan penghargaan di Indonesia ataupun di dunia pada tahun 2006 Benteng ini terbuat dari batu kapur loh travelers Berada di kota bau-bau, benteng ini memiliki tinggi 2 hingga 8 meter Dengan 12 pintu gerbang dan 16 emplasemen meriam Tak jauh dari gerbang utama saya bertemu dengan pemandu wisata untuk mengetahui sejarah lebih dalam lagi Halo Mbak Halo Ibu Dari mana Ibu? Saya dari Jakarta ini lagi lihat-lihat benteng keraton ini Oh iya Kami sini kalau belum pernah pegang satu situs namanya Batu Walio Ya belum dianggap sah sampai Tanah Buton Oh berarti saya harus pegang dulu? Iya dong Oke dimana lokasinya Ibu? Sebelah sana? Kita jalan ke depan ya? Oke Saya pun langsung diajak menuju Batu Walio atau Batu Yigandangi yang tak jauh dari gerbang utama Silahkan di pegang dulu Iya selamat datang saya ucapkan di selamat datang di Pulau Buton Pulau Buton ini ceritainya dia tuh seperti pulau yang tertutup sama lautan Dan yang muncul duluan itu kan tidak seperti permukaan laut seperti ini batu ini Batu ini dipercaya sebagai batu yang muncul Seperti permukaan laut Tepat di belakang batu tersebut terdapat makam Raja Buton ke-6 yang menjadi Sultan pertama Kesultanan Buton Berarti sebenarnya sosok Sultan Nurhum ini dikenal karena apa? Perannya sebagai apa? Apakah ada kebijakan yang dibuat sehingga menjadi sosok yang dikenal gitu dari berbagai daerah di Sulawesi Tenggara ini? Iya karena dia beliau berjasa Pertama jasa dalam penyebaran Islam tadi Dua beliau yang kebanyakan mau mendamaikan pertigan-pertigan Lalu yang beliau yang... Oke perdamaian lah ya sosok perdamaian Nah bangunan yang masih tersisa sejak Kesultanan ini ialah Masjid Travelers Masjid Ogena Berarti ini yang tadi ibu bilang Masjid Ogena besar Masjid besar Ini sudah ada sejak Kesultanan dahulu bu? Iya usia masjid dia untuk per tahun ini ya Dia sudah 311 tahun 311 tahun Wow Kalau kita lihat struktur bangunannya Ini sama dengan struktur mulai dari bangunan dari tiangnya Mulai dari jendelanya Semua sama dengan jumlah struktur tubuh manusia Oh jumlahnya Benar Apa aja itu? Mulai dari tiangnya sama-sama dengan Jari Selain sejarah Pulau Buton juga menyimpan keindahan alam seperti air terjut Kami pun beranjak menuju desa Limbobos Selain sejarah Pulau Buton juga menyimpan keindahan alam seperti air terjut Untuk mencapai air terjun Kogauna Kami harus trekking sekitar 150 meter Terus ada tulisan air terjun Kogauna Ini kita mau ke sini sekarang? Iya kita mau ke sini Di sini ada 15 air terjun sesuai dengan jarak Tapi Kogauna ini masuk area zona hijau Jadi bagus aman buat orang yang berkunjung Dari pinggir jalan menuju sana berapa? Itu sekitar 5-6 menit Untuk mencapai air terjun Kogauna Kami harus trekking sekitar 150 meter memasuki hutan Kami pun melewati aliran air terjun Namun saat ini debit air sangat kecil Sehingga aliran sangat sedikit Fokus utamanya Sekitar 80 meter atau 100 meter Itu tingkat pertama atau tingkat kedua sebenarnya? Yang kedua Kembali berjalan Saya ternyata harus melewati pipa Dengan ukuran yang sangat besar nih travelers Lokasi sumber mata air Menuju ke kota Bobaung Oh buat ke kota malah? Ngambilnya dari sini? Iya Tak lama kami pun sudah melihat aliran air terjun Kogauna ini memiliki 7 tingkat air terjun Kalau ada kalau musim hujan Itu semua Air Penuh air Ya penuh Dan air itu mengalir deras Air terjun ini memiliki kolam yang cukup besar bagi wisatawan Untuk berenang ataupun sekedar berendam Kedalamannya mulai dari 1 meter hingga 3 meter Sedangkan arus air tergantung terhadap debit air saat itu Kaling bagus di bulan apa? Ya ini Kalau Januari hujan keras Tapi belum aman Karena masih keras Keras Dan airnya warna coklat Nanti bulan-bulan April Sampai bulan September Bagus Bagi wisatawan yang ingin ke lokasi ini Diharapkan untuk tetap menjaga keasrian dan kebersihan ya Desa Waswemba di Kabupaten Buton Sulawesi Tenggara memiliki potensi wisata yang berbeda Desa wisata ini memiliki pantai pasir putih Perkebunan kelapa Dan keramahan warga Salah satu wisata yang unik ialah Aquarium Alami Atau warga lokal menyebutnya dengan E'e Tobunggu Lokasinya berada di jembatan lingkar pinggir pantai Lohanduru Pohon mangrove pun berada di tengah-tengah jembatan Menambah kesan kesejukan Wah jadi inilah Aquarium terbuka yang ada di Desa Waswemba Kabupaten Puton Tapi saat ini airnya sedang surut Terlihat dari karang laut atau kars yang tinggi Runcing terlihat tajam juga Kalau misalnya airnya pasang Pasti persis banget kali ya kayak Aquarium Tadi pun aku sempat lihat kayak ada penyu Bener gak ya? Berarti banyak dong biota lautnya disini Wah benar saja nih travelers Ada penyu hijau loh disini Selain itu di Aquarium Alami ini Juga terdapat ikan purba Yang sudah terus menerus berkembang biak selama ratusan tahun Warga lokal mengkeramatkan ikan tersebut Agar tidak ditangkap dan tidak dikonsumsi Dari Aquarium Alami ini saya pun melanjutkan perjalanan ke perumahan warga Saya melihat sekumpulan warga sedang memasak nih di depan rumah Selamat datang Oh ini kacau mwefe ya Goreng Gorengnya seperti manual ya Tidak pakai bumbu apa apa Tidak, langsung alami Berapa lama? Tergantung apa? Api ya. Apinya langsung dari batok laka lagi ya? Dibakar. Tidak biasa. Ini nih, ini. Saya coba ya. Enak banget. Wah, ini fresh banget ya. Fresh from the oven kalau kita bilang. Enak banget, enak banget. Gurih ya rasanya. Padahal tidak ada campuran apa-apa ya. Saya coba ya ibu ya. Beda sama kalau beli di toko. Asli. Gurihnya ada apa? Ini menurut manual ya. Buatannya jadi fresh from the oven. Gak ada salih. Jadi sih dia pakai bumbu apa-apa ya. Asli ya. Terima kasih. Kabupaten Buton merupakan salah satu daerah penghasil kacang mete di Indonesia. Maka cemilan mete ini memang jadi idola para wisatawan jika berkunjung ke Sulawesi, Tegara. Kembali berjalan di sekitaran desa Wasuwenda. Saya akan mengunjungi sebuah rumah dengan penenun songket yang sudah turun temurun. Saya akan melihat perbedaannya di sini ya bu. Ini benangnya seperti mengkilap gitu warnanya. Iya. Oh, ini tapi benang baju. Bisa. Dicuci aman, tidak akan rusak. Aman. Sikat. Nah itu biasanya warna alami pakai apa ibu? Pakai pohon atau pakai buah? Pohon angka. Pohon angka. Pohoni. Pohoni itu kan jadi coklat. Coklat. Ada yang merah. Kalau pohon angka itu jadi warna apa ibu? Kuning. Itu kuning. Bisa seperti ini ya warna kuning. Ini pesanan orang ini. Ini semua yang digantung juga pesanan orang? Iya. Dari Ternate. Oh, dari Ternate. Dari mana saja bu kalau luar Sulawesi selain Ternate? Dari Ternate, di Ambon, di Gendari. Oh, banyak. Berarti tidak hanya dari buton, dari bau-bau saja. Ibu Wawosi membutuhkan waktu 4-6 hari untuk menenun kain dengan panjang 4 meter. Semuanya tergantung pada motif. Motif kain kotak-kotak biasanya diperuntukkan bagi pria. Sedangkan bergaris panjang untuk wanita. Sore hari, Desawas Wemba membagikan suasana kekeluargaan. Banyak ruang terbuka bagi warga untuk bersenda gurau. Anak-anak pun dapat tertawa, berbagi keceriaan dengan bermain bersama secara bebas. Wah, ada anak-anak yang lagi main permainan tradisional. Seru banget. Aku mau coba samperin mereka. Hai adik-adik semuanya. Wah, lagi pada main apa di sini? Bahakiak. Bahakiak sama engrang ya? Iya. Kalian gak ikut main? Atau kalian main yang lain? Maseh. Maseh. Maseh namanya? Iya. Oke, nanti kalian main di sini juga? Iya. Aku boleh ikut bareng kalian nanti? Boleh ya? Oke, sekarang kita lihat ini dulu ya. Pemainan tradisional ini banyak manfaatnya lot travelers. Seperti bagian yang melatih kekompakan, keseimbangan, kerjasama, dan kelincahan. Sedangkan egrang melatih motorik agar menyeimbangkan tubuh dengan fokus. Hahaha. Sup! Masuk! Sedangkan bagi kami anak-anak perempuan akan bermain galasin. Ada dua tim dalam permainan ini, yaitu penjaga dan penyerang. Anak-anak akan dilatih strategi, kecepatan, kekompakan, konsentrasi, serta kepemimpinan. Itulah potret desa wisata Waswemba yang membagikan keramahan dari orang tua hingga anak-anak. Amazonia Indonesia, muara sungai, kelokan demi kelokan dalam jajaran mangrove dan nipah. Inilah muara lakologu di desa Limbo Bungi. Saya pun ingin mencoba menyusuri muara tersebut dengan menggunakan perahu nelayan setempat atau kapal ketinting. Penyusuran diawali dari dermaga kecil di bibir sungai. Muara ini cukup besar loh, travelers. Karena sebagai titik pertemuan dari tiga sungai, yaitu kantalai, liabuku, dan lakologu. Selama penyusuran, saya berada di tengah-tengah rindang yang mangrove dan nipah yang luasnya sekitar 55 ribu hektare. Ini biasanya perjalanan dengan perahu ini berapa lama, Pak, untuk mengitari nipah-nipah ini semua? Kurang lebih satu jam lah, Mbak. Satu jam? Ya, dari ini tadi itu, dari tempat naik pertama tadi itu. Kalau di zaman dulu ini, Mbak, kayak begini ini luas. Karena kan dulu kan, ini kan sumber pencariannya juga orang-orang dulu. Atap nipah kan? Ya, ya. Tapi pas semenjak, eh, apa, sudah banyak atap seng ini, sudah jarang orang pakai begini, sudah jarang yang datang petik ini kan. Kotong ini, nipahnya, iya. Travelers juga dapat bertemu beberapa satwa liar loh di sini. Contohnya seperti burung, dan terkadang bisa juga melihat buaya yang sedang berjemur. Namun, kali ini saya tidak dapat melihatnya nih, Travelers. Tak hanya itu saja, Travelers pun dapat bertemu dengan warga setempat yang mencari kepiting di balik tanaman mangrove dan nipah. Pulau Buton menjadi surga bagai penyelam gua bawah laut. Bisa dibilang, di Buton lah satu-satunya titik lokasi gua penyelaman di Indonesia dengan jumlah yang banyak. Dari hasil pemetaan penyelaman gua yang tergabung dalam Rock and Roll Divers Buton, komunitas ini telah menyelam di 40 titik. Saya pun ingin mencoba pengalaman baru tersebut. Bersama Bang Sudiar, saya diajak ke Gua Moko. Gua Moko tipikal gua ini, dia patahan. Dia ada rekahan batu yang awalnya dulu ada di dalam tanah, belum runtuh. Lama-kelamaan ada sesuatu itu mungkin gempa atau apa, runtuh. Untuk di cave diving itu sebenarnya ada beberapa level, ada beberapa tingkatan-tingkatan. Level paling bawah itu, paling awal itu adalah level penyelam gua di mana masih ada cahaya matahari. Masih nampak di, kita bisa lihat ya. Nah, untuk equipmentnya di cave area atau penyelam di level awal itu, itu bisa pakai back mount. Di gua, kalau kita diving C, ya minimal harus pakai helmet atau pakai hoodie untuk mengamankan kepala. Center, center itu kita gunakan hanya untuk melihat sesuatu atau center ini menjadi alat komunikasi kita. Akses ke Gua Moko ini cukup dengan berjalan kaki saja. Mulut gua pun sudah terlihat. Persiapan kami lakukan di dalam air yang dangkal. Beberapa alat yang harus diperhatikan ialah penggunaan penutup kepala dan membawa center. Bang Diar pun mengikatkan tali sebagai penanda jalur penyelaman. Kita sekarang mau coba penyelaman. Gak boleh kiki terlalu banyak karena partikelnya gampang naik ya, debunya. Jadi airnya gampang keruh nanti. Mohon arahan dan bantuannya ya Bang Diar. Oke. 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 Air di depannya ya. Oke. Oke. Floatik dulu aja. Floatik dulu sampai tangan gitu. Baru tidak turun. Kan kabu. Penyelaman gua ini diperuntukkan bagi yang berpengalaman ya travelers. Karena lisensi saya hanya open water. Saya hanya di mulut gua saja dengan pancaran cahaya matahari yang masih menembus permukaan air. Kedalaman mulut gua ini mulai dari 2 hingga 6 meter. Pemandangan yang berbeda memang saya temukan. Ruang terasa lebih sempit. Tak ada biota laut yang saya jumpai di mulut gua ini. Hanya dinding-dinding yang megah dengan bentuk stalaktit dan stalagmit. Jarak pandang yang terbatas dan gelap mengharuskan penyelam menggunakan senter. Jarak Pemerintah Darung 25ujur, di depan? Dalaupun ingin kayaknya? Jarak Pemerintah Dalaupun di depan? Jarak Pemerintah Selain untuk penyelaman. Ternyata gua ini juga menjadi destinasi anak-anak warga setempat untuk sekedar berenang. Air payau tak ada arus. Anak-anak pun dapat bebas melompat ke mulut gua yang cukup dalam ini. Inilah keseruan yang ditawarkan di bumi Anua. Tertarik untuk berwisata ke sini? Ayumi ke Sulawesi Tenggara. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang. Terima kasih telah menonton!